Selamat malam teman-teman semuanya, kita lagi bersama Sikotropika. Pada malam kali ini saya ingin sharing mengenai salah satu impact samping dari pembangunan psikotropika, yakni mengenai pemanjangan QP interval atau QP prolongation dan hubungan psikotropika. Dimana disini berfokus juga pada tenaga laksanaan dari prolong QP interval di bidang QP. Ada pun disini materi saya ambil mengacu pada second half. Jadi ini, opat-opat psikotropika itu sering kita ketahui berhubungan dengan pemanjangan QP. Ada beberapa orang tertentu yang rentan terutama. Opat-opat psikotropika ini dapat memperpanjang rekuarisasi dari jantung sehingga menghidangkan risiko terbiaya tersadis ke poin tes. Jadi kecepatan jantung itu ya. Terutama disini cukup interval pada saat ini seringkali diperkenalkan secara luas untuk salah satu untuk sebagai pertimbangan untuk melihat risiko seorang individu akhirnya akan menjadi person. Saat ini tidak ada gagalan yang jelas mengenai peresetan atau monitoring dari medikasi psikotropika dalam konteks QP interval. Jadi disini, ini adalah saya maju pada setup yang saya ambil. Jadi disini kita mencoba untuk mencari bagaimana daideris dalam mempergunakan obat-obat psikotropika karena khususnya berhubungan dengan pemanjangan QP interval. Apa itu QP interval? QP interval merupakan suci jarak dimulai dari sini, dari awal QRS komplek, ini QRS komplek ya, awal dari sini hingga pada akhir global Q. Jadi menggunakan formulasi, mulai formulasi buzzer atau formulasi pederisia untuk mengkoreksi heart rate dan RL interval dari panjang siklus sebelumnya yang diperkenalkan. jadi durasi dari QP intervalnya bergantung pada part rate juga, kemudian perlu terkoreksi dengan membuat corrected QP untuk membuat part rate kita lebih konsisten dan menjadi bermakna secara ini. Jadi ada dua, untuk menghitung QP dikoreksi dengan buzzer formula atau dengan regerisia formula. Lalu bagaimana patut fisiologi terjadinya pemanjangan QP interval? Jadi pemanjangan dari QP interval, maksud saya interval QP itu diukur dari kombinasi terjadinya depolarisasi dan repolarisasi dari jantung. Potensial istirahat itu dijaga oleh suatu pompa, yaitu pompa natrium kalium atau pompa sodium potassium. Di sini ya. Jadi kalau ini adalah membran sel, saya jantung. misi tosor yang dikoreksi, ini adalah pompa-nya. Jadi di sini natrium masuk. Dengan ada bantuan dari MPP, ini kemudian agak terhadap pekerjaan dari kalium keluar. Jadi ketika depolarisasi, influx dari natrium, ketika depolarisasi dari jantung, influx atau pengeluaran kalium. dari sitosol atau infrasel ke dalam spesial workspace. Jadi ini, kardiak depolarisasi ditunjukkan dengan PRS interval, jadi pemasukan dari ion agin ke dalam channel, sedih dari jantung. Model kardiak depolarisasi ditentukan oleh CT per PTP interval, jadi ditentukan oleh eplux dari pognosin atau ion kalium keluar dari dalam sel. kebanyakan obat-obatan yang berhubungan dengan kemanyakan CT interval, dan prosensi koentes tadi, itu berhubungan dengan blokado parmolikologi dari Human Ather Ego Relative Chain Potation Channel, atau HEART. Yang menghasilkan kardiak depolarisasi saat ini dikenal dengan delay rate driver karena IKR menghasilkan pemanjangan dari aksi potensial sehingga menghambat dari CT interval. ini adalah otot fisiologi dari pemanjangan CT interval, jadi ini adalah kompa dari sodium potassium, kita lihat disini, obat-obatan yang menghambat dari HEART, naik táh niin nel Arach biliat repueller atau IKR sebenarnya menyebabkan pemanjangan dari aksi potensial dan terjadi perlambatan atau pemanjangan dari fitur interval. Ini berdasarkan rumus wazir korektif fitur interval, normal fitur interval kalau laki-laki di bawah 400, kurang dari sama 450 milis, kerempuan kurang dari 450 milis. Sedangkan borderline dikatakan bila laki-laki 471 sampai 450 milis. Panjang, sedangkan perempuan 451 sampai 450 milis. Sedangkan memanjang dikatakan apabila laki-laki lebih dari 450 milis dan perempuan lebih dari 450 milis. Jadi dari awal VFS keinginan akhir dari itu. Tom Stylist Depoint Test itu merupakan suatu peningkatan yang abnormal dari titik yang cukup panjang itu akan meningkatkan risiko dosis depoint test. Jadi di sini kita lihat tadi luar interval pada laki-laki yang memanjang lebih dari 150 milis dan perempuan lebih dari 170 milis. Apabila titik interval itu memanjang lebih dari sama dengan 500 milis itu beruntungan dua kali atau peningkatan tiga kali risiko depannya suatu persediaan dari point test. Sehingga setiap peningkatan 10 milis itu berkontribusi sekitar 5 sampai 7 persen ketika peningkatan risiko dan warna. Terus ada setiap point test, peningkatan risiko itu bentuk yang jarang dari suatu peningkatan tiga kali polimorfik yang dikarakterisasikan dengan adanya suatu risiko dari kompleks QRS sepanjang garis isoelektrik. Di sini kita lihat bahwa tersebut tersebut menyebutkan suatu keadaan fatal dari peningkatan aritmia. Jadi, manifestasi peningkatan dari persen bispointer adanya suatu individu terangkan dengan palpitasi, pusing, atau dia keadaan sinket, kemudian nyari dada, nafasnya pendek, dan adanya keringat. Jadi, pada individu peningkatan terdampil itu ditunjukkan bahwa kemanjangan dari interval BP ini berhubungan dengan peningkatan tiga kali risiko atau sampai delapan kali di dalam kesen berusia di atas 68 tahun dengan kejadian kadang kerja-kerja selama enam setiap setiap tahun pola. Apa faktor risiko dari perolong BP ini? Jadi, kalau secara faktor statis usia di atas 65 tahun minus perempuan ada komunitas long-tipu sindrom kemudian ada sudden cardiac death di keluarga raja pertama kemudian ada gangguan jantung di strukturalnya apa-apa gangguan jantung koroner atau gangguan jantung kongestik kemudian ada gangguan aritmi yang dimasari kemudian adanya riwayat dari pasien adanya suatu simbuk yang tidak dapat dijelaskan. Sedangkan 4 dari faktor dinamik itu yang pertama ada dua atau lebih tipe prolonged agent jadi orang yang mendapatkan agent-agent yang bisa menyebabkan kemanggilan interval tipe kemudian dua ada rencana pengobatan yang menyebabkan adanya suatu interaksi obat atau posisitas obat yang berhubungan dengan hal ini kemudian yang ketiga ada obat-obat yang diberikan secara infarkannya memiliki efek samping untuk pengalian tipe interval juga kemudian yang keempat adanya suatu penyakit sistem akut yang berat keempat ada bradycardi enam kelaparan tujuh dosis yang tidak sesuai atau tipe yang tidak disesuaikan ketika obat-obatan itu menitabolisme dihubungan atau pada pasien dengan hepatic sclerosis kemudian yang ke delapan ketidaksesuaian atau pengaturan dosis pada obat-obatan yang memiliki rinduan ginjal kemudian yang ke sembilan adanya risiko dari tipe paling tipe masin atau tipe kasin jadi ini sekali lagi bahwa faktor yang tipe promosional tidak digantung sendiri ada pemental kemudian memang memiliki rewayat terpaktif kemudian beradikarding metarditis sistematitis infak atau hipertrofi dikantikular kemudian kondisi medis apakah ada stress-refer shock penyakit sistem terinfeksi akut pelaparan atau anulasi mempulsa atau pengguna terinjal dari obat-obatan apakah ada interaksi atau kombinasi obat-obatan atau infus dari obat cepat yang dapat memiliki terpanjang interval kiting atau status metabolizer yang mempengarikan dari odak-obatan bisa dimetabolik dari hipokalini hipomagnisim dan hipokalsim sedangkan yang lainnya adalah misalnya perempuan usia ekrim anak-anak atau usia kebansia bagaimana hubungan antipsikotik dengan interval jadi obat-obatan baik antipsikotik titikal maupun antipsikotik itu berhubungan dengan pemanjangan interval dan bisa menyebabkan sedangkan terdekat jadi sekitar 75% dari kasus pada dosis terapiotik terjadi pada pengobatan antipsikotik diantara seluruh antipsikotik yang tipikal yang paling tinggi memiliki resiko untuk memandang antipsik interval adalah keuridasi di situ terlihat dengan prolongation itu bisa sampai di dibandingkan oral albedol yang 4.9% kemudian diantara second generation yang paling resiko dari antipsikotik yang adalah citrasidon jadi mengingatkan resiko hingga 15,9 second dibandingkan meslah dari interval jadi antik psikotik disini kita lihat dari gambaran ini yang tidak terlalu atau datanya tidak mencukupi untuk menangkutan interval, datanya belum tersedia disini adalah CPZ, Jepoperacin, Jepoperacin, Jepoperacin yang ada yang ada, ini kita lihat yang paling bersifat adalah diuridasi dikukupi oleh imosai yang tidak terlalu corak, jepoperacin yang tidak terlalu cerimanya Yang lain bisa juga sebagai Open Antik Pradidon,ios Denise Penelitian melalui terganteng hati-hatilah kita memberikan obat-obatan fisikotik kepada masing tutup pemberian atau administrasi juga untuk menaruhi kemanjangan dari infiki interval kita lihat disini antara pemberian IV dan itu diwarning oleh FDA karena dapat menaruhkan infiki interval jadi kita lihat disini kalau yang IV itu 16% dari haloperidol sedangkan haloperidol oral itu 419 jadi memang rute ini sangat mempengaruhi jadi pada pemberian intravena dari haloperidol itu perlu sekali kita melakukan monitoring yang kedua sekarang bagaimana hubungan antara antidepresan dengan kemanjangan HIV interval pada bulan Agustus tahun 2011 FDA itu memberikan warning kemanjangan HIV itu dengan obat antidepresan yang ini citalopram jadi citalopram berhubungan dengan kurang lebih rata-rata kemanjangan HIV 4,5 ms per dosis 10 mg 8,5 ms per dosis 20 mg dan 10,7 ms per dosis 30 mg dan 18,5 ms per dosis 60 mg jadi di sini kita lihat sedangkan citalopram itu berhubungan dengan pemanjangan rata-rata kurang lebih 4,5 ms per dosis dengan 10 mg per hari dosisnya kemudian 10,7 ms dengan dosis 30 mg per hari dosisnya dan namun pada meta-analisis yang lebih besar pada sekitar 30 mg dari pasien melakukan kira-kira pemanjangan sekitar rata-rata 3,5 ms per dosis kemudian kita lopram meningkatkan risiko HIV interval itu meningkatkan pemanjangan sebesar-sebesar 2,5 ms per dosis dan kita lopram sekitar 5-11 ini dari efek antidepressan dari heart yang risiko kita lopram kita lopram yang lain juga perlu kita lihat di sini ada desipramen juga doksetim juga limiting ini 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 makro dilink obat-obatan psikotropika lain yang lakukan pemanjangan di interval jauhnya lametadon yang menunjukkan adanya disdependen dari pemanjangan HIV dengan oral metadon sekitar 10 ms itu meningkat pada setiap 50 mg dosis per hari kemudian stabilizer yang bisa melidium pada dosis terapetik itu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pemanjangan HIV interval namun ketika kadar dari di atas 1,25 itu dapat meningkatkan pemanjangan HIV interval kemudian lamotricin topiramat paproat itu tidak menunjukkan prolong interval yang secara signifikan yang ketiga adalah stimulan dan agen-agen lain yang diberikan dari pasien hari-hati jadi tidak ada perubahan yang signifikan padahal interval titik ada pengobatan jangka panjang dari metode gengar atau apetamina tapi dikatakan bahwa atom muxetin itu berhubungan dengan bahaya yang mengancam hidup dari sindrom pemanjangan HIV modal female dikatakan tidak berisiko dengan pemanjangan HIV interval kemudian clonidin juga dan glortasi itu tidak ada secara signifikan kemudian yang keempat itu setikolin esterase inhibitor dikatakan dikatakan bahwa menunjukkan beberapa pemanjangan HIV interval beberapa test report namun test report ini pada individu dengan usia 80 tahun ke atas dengan berbagai macam komodit kemudian akhir dan sudah di SEP tidak ada peningkatan segitu plan for informasi meningkatkan risiko dari tolong HIV ini dibilang ada dua obat-obatan dengan risiko meningkatkan HIV prolomecen itu diresepkan secara bersama-sama namun ada juga obat-obatan non-psikotropika yang dapat tidak mempertanjang HIV interval ini adalah obat-obatan lain yang dapat mempertanjang HIV interval yang bukan obat psikotropika misalkan anti-diotip contohnya eritromisin paritromisin ampisilin coprinopsasol kemudian anti-malaria ada chloroctin metropin dan klinin kemudian ada anti-aritnya disini klinin bisopiramid kokainamid sotalol amiodarone dan kemudian yang lainnya ada amantadin citosporin hidramin hidroxin metadone diklaritin dan paroxin pada pasien dengan domen psikiatri yang memiliki comorbid medis kita sebagai klinisi harus aware terhadap risiko dari pemotorbatan mengikombinasi ini jadi kita kalah sama dari video interval yang satu kita analisis dulu risiko dan keuntungannya jadi risiko dari kemanjangan video interval ini kita hitung dengan bagaimana dengan manfaatnya karena kadang kalau kita menghentikan pengobatan itu dapat menyebabkan atau berisiko pada pasien mengalami relapse dari gangguan psikiatri kemudian yang kedua perlu monitoring dari etatif para risiko di rumah sakit cipi interval kemanjangan ini perlu dimonitoring sebelum inisiasi atau penyesuaian dosis dari agen-agen yang menyebabkan kemanjangan cipi interval dengan follow up setiap 8-12 jam kemudian menurut American Psychiatric Association Deadline kita sebagai klinisi sebaiknya mendapatkan memang secara menurut anamesis dan juga baseline dari HIV menghentikan satu bulan sebelumnya kita menurut antisekotik namun ketiadaan dari berapa nilai baseline dari HIV sebaiknya tidak menjaga kita untuk menurut antisekotik kemudian yang ketiga yang perlu kita monitor adalah gangguan elektrolit apakah dari suatu tipe hal ini tipe klasen karena ketiga hal ini tetap menurut risiko HIV perolongan keempat prinsip dari peresipan adalah hindari kecobatan dia beresipo tinggi ketika baseline HIV interval itu tidak akan secara segera dan pertimbangan agen-agen yang memiliki risiko rendah untuk menurut HIV interval di bawah sebuah jadi perlu kita lakukan itu saja untuk mendapatkan baseline menjaga follow up jika pasien memiliki dua atau lebih faktor risiko sebelum kita lakukan EKG karena pemajaran kita terpengar kalau terhadap HIV di atas 450 medias dan perempuan di atas 470 medias lagi dalam 3-6 bulan pada pasien sebelumnya tanpa adanya suatu faktor risiko baru dari pemajaran HIV interval dapat dipergunakan sebagai baseline asalkan dia tidak memiliki suatu kondisi medis yang baru penata laksanaannya bisa kita reduce switch atau stop tergantung kriteria kalau misalkan prolong kita interval itu kita senang terus meresekan atau jadi peningkatan kita interval tidak di secara mendadak seperti dari baseline itu yang perlu kita reduce switch atau stop ini penata laksanaan dari algoritma kita perlu risk skornya tersebutnya risk faktornya menurut graphic disini female usia lebih dari 65 tahun kemudian start agent penggunaan pakuho mutang ketamu kemudian tiga ini leng satu masing-masing kemudian ke hitum magnesium atau dia kalium rendah kemudian di bawah 60 berada kardi kemudian dari jantung kemudian ada kuminical atau memang rewired sindrom yang ini dua kemudian kalau misalkan rewired jantung dan ada kardiak seribet pada keluarga itu tiga kemudian dua atau lebih penggunaan dan mendapatkan pertanjang dan metadon dosisnya lebih dari 120 di dalam hari ini skornya dua kita hitung kalau resiko kronial dua tidak perlu PT interval baseline yang kita dapatkan dari EKG tapi kalau risikonya lebih sama dengan dua kita cek dulu EKG sebelum pembelian pengobatan atau kita mulai dengan obat-obatan dengan resiko rendah di mana di mana obat-obatan yang menyebabkan pembelian titik di bawah 10-12 second dan dula memungkinkan EKG setiap-tiap kurang dari tiga bulan jika resiko kurang dari lima EKG setiap dua sampai empat minggu kalau pasiennya sudah dalam pengobatan psikiatri kalau resikonya lebih meresap lima kita perlu rujuk atau river ke kardiologis disini kita lihat ini kita di bawah 450 untuk perempuan di bawah 470 kita mulai pengobatan ulangi EKG kita film 4 minggu apabila ada perubahan kita ulangi juga atau apabila ada peningkatan resiko kita ulangi EKG dan kita analisis resikonya setiap tahun apalagi disini kita lihat kalau kutunya terseparah 60 untuk laki-laki kita akan perempuan terseparah ke-7 dulu kita ases dulu bagaimana resiko terlihat tersebut kemudian kita lihat untuk memilih obat antara dan benefit-nya kita cek kadar kalim dan maksimum dan kita ulangi EKG dalam 2 sampai 4 menit jika kita interval dari 500 disini resiko tersebut sangat tinggi kita perlu cek kalim dan magnesium terus kita turunkan atau kita switching ke obat kompetan CTF lain yang menyebuti efek pada titik interval yang lebih rendah kurang dari 10 sampai 20 ke 27 dan kita ulang lagi EKG 2 sampai atau tidak perlu kita perhatikan untuk rujuk ke terjantung jadi disini kita simpulkan bahwa obat-obatan psikotropika itu berhubungan dengan pemanjangan interval fitur jadi beberapa obat-obatan dapat menjengkan interval fitur dibandingkan obat yang lain sehingga disini pemanjangan interval lebih dari 500 risiko berisiko untuk sehingga kita sebagai klinisi itu perlu terhadap bagaimana efek samping profil profil dari obat-obatan psikotropika yang kita besarkan pertama karena kasusnya adalah fitur interval sehingga kita perlu mengenvaluasi faktor risiko baik statis atau gini namis yang dapat menjadi faktor risiko memperpanjang fitur interval ini jadi kita perlu menjengkelkan analisis risiko dengan fitur interval ini adalah rekomisinya demikian sharing kita pada malam hari ini mempunyai satu efek samping dari obat psikotropika dan penatalan tanahnya yakni fitur interval ini cukup terperahaya bila tidak kita terlaksana lebih langsung risiko kejadian soal fitur risiko terponitas terima kasih terima kasih sampai jumpa di teman-teman selamat malam sampai berjumpa di video berikutnya terima kasih